Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan juga loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Kali ini kita akan membuat bunga mawar yang bermotif Dan ini kita pakai plastik putih, hitam dan hijau Pertama-tama kita siapkan kain saru sebagai alas Di atasnya kita letakkan kertas Lalu kita ambil plastik hitam, ini saya buat dua lapis Kemudian kita ambil kembali kertasnya, kita tutupi, lalu kita setrika Nah ini supaya plastiknya lebih rapi dan lebih tebal Setelah disetrika, kita buka Nah ini dia hasilnya Nah sekarang kita akan membuat warna hijau tua Lalu kita mix dengan plastik hitam supaya menghasilkan warna hijau tua Nah ini kita potong plastik hitamnya seukuran dengan plastik hijau Lalu plastik hitamnya kita sisipkan di bagian tengah Seperti ini Kemudian kita letakkan kertas Lalu plastiknya Dan ditutup pakai kertas Kemudian disetrika Nah buat teman-teman yang ingin membeli alat dan bahan untuk membuat bunga ini Silahkan tinggal klik link di deskripsi Kita buka Kita buka dan hasilnya warnanya jadi hijau tua Serta terdapat motif seperti serat daun sungguhan Plastik hitam yang sudah kita setrika tadi Kita potong dengan berbagai ukuran Dan ukurannya saya sertakan di layar video Kita ambil salah satu plastik Kita merekkan seperti ini Lalu kita lipat dua membentuk segitiga Lalu bagian bawahnya ini kita lipat seperti ini Nah setelah itu kita buka Ini hasilnya menjadi tiga bagian yang sama besar Lalu dua bagian kita lipat ke arah kanan Kemudian balas lipat ke arah kiri Setelah itu kita balas kembali lipat ke arah kanan Nah kemudian dari ujung kanan ini Kita gunting meruncing ke arah kiri Nah jadinya seperti ini Kita buka Lalu ini kita akan hias Kita potong Plastiknya ini saya potong di bagian tengah Lalu yang disebelahnya lagi saya potong di bagian pinggir Kemudian di bagian pinggir sini juga saya potong Jadi ini kita potongnya acak aja yang penting Ada celah untuk kita sisipkan warna lain Jadi bagian yang kita potong ini nanti kita akan ganti dengan warna putih Oke ini sudah selesai Ini juga kita gunting seperti yang di awal tadi Ini kita gunting acak juga Semua kita lakukan yang sama seperti kelopak sebelumnya Oke ini sudah selesai Kita siapkan kembali setrika Dan kita ambil plastik putih dua lapis Ini plastiknya lumayan tebal ya Kalau tipis boleh dilapis tiga atau empat Di atasnya kita letakkan plastik hitam yang sudah kita gunting tadi Ini kita atur jaraknya supaya tidak menempel Lalu kita tutup kembali dengan kertas Dan kita setrika supaya kedua plastiknya menyatu Oke setelah itu kita buka kertasnya Nah hasilnya jadi seperti ini Kemudian satu persatu kita gunting kelopak bunganya Nah ini kita gunting mengikuti pola plastik hitamnya Nanti ini hasilnya 5 kelopak bunga Oke ini sudah jadi Nah semua kelopaknya kita gunting Ada 5 kelopak Kita ambil kawat untuk tangkainya Ini saya double dua Lalu kita pakai tisu Bagian atasnya kita beli lem Ini saya pakai lem tembak Kemudian kita gulung pakai tisu Kita bentuk gulatan Nah ini agak melonjung ke bawah sedikit Lalu kita ambil kelopak yang pertama Nah ini kita gunting dulu celah-celahnya Kita mulai dari kelopak yang paling kecil Nah untuk kelopak yang pertama ini kita balik Lalu kita masukkan Hanya kelopak yang pertama yang kita balik ya Kemudian kita beri lem Lalu kita tutupi tisu putihnya Lanjut kita beri lem di kelopak yang berhadapan Yang di depannya Nah ini juga kita tekuk Kita tutupi bulatan putihnya Kemudian ini tinggal kita tekuk Kita kasih jaraknya sedikit Nah ini kelopak yang terakhir Nah ini untuk bagian tengahnya yang kuncup Sudah jadi Lalu bagian bawahnya kita bakar sedikit Supaya rapi Kemudian kita ambil kelopak yang kedua Nah kita beri lem dulu di bagian bawah Lalu kita masukkan kelopak yang kedua Lalu kita beri lem di bagian pinggir kelopaknya Ini juga kita tekuk seperti ini Kita lanjut dengan kelopak yang di sebelahnya Kita tekuk Kita lanjut sampai ke lima kelopaknya Oke kita beri lem di bagian bawah Kita ambil kelopak yang ketiga Kita masukkan Ini juga caranya sama ya Kita beri lem di bagian pinggirannya Dan kita tekuk Oke ini sudah mulai kelihatan bentuknya Sudah mulai mekar Nah ini boleh kita tarik keluar kelopaknya Supaya agak melengkung Pakai ujung gunting Kemudian dua kelopak terakhir Kita lipat dua Lalu bagian tengahnya itu kita bakar Kita lipat dua Bakar bagian tengahnya Hanya di bagian tengah bawah aja Nggak usah sampai ke atas Nah ini juga kelopaknya kita tarik seperti ini ya Pakai ujung gunting Oke Kita lakukan hal sama dengan kelopak yang satunya lagi Sekarang kita lanjut bunganya Kita beri lem di bagian bawah Dan ini tinggal kita masukkan kelopaknya Kita atur posisinya supaya bunganya bentuknya cantik seperti ini Beri lem di bagian bawah Dan kita masukkan kelopak yang terakhir Oke ini bunganya sudah jadi Jadinya seperti ini ya Untuk kelopak bawah kita pakai plastik hijau ukuran 6,5 x 6,5 cm Nah ini kita lipat dua Lipat dua lagi Lalu lipat dua dan lipat sekali lagi Kemudian ujungnya kita gunting meruncing Jadinya 8 kelopak seperti ini Kita ambil bunganya Kita beri lem di bagian bawah bunga Dan kita masukkan kelopak bawahnya Kita tempelkan Oke Kita pakai plastik hijau ukuran 6 x 9 cm Nah ini tinggal kita lipat dua Lalu kita gunting membentuk daun Nah ini bagian pinggirnya kita hias seperti ini Jadi daunnya bergerigi Kita siapkan lilin Daunnya kita lipat dua Bagian tengahnya kita bakar Nah ini untuk membentuk tulang daunnya Bagian pinggirnya juga kita bakar Jadinya seperti ini Nah ini daunnya kita balik Lalu kita beri lem di bagian tengahnya Kemudian kita ambil tangkainya Ini kawat besi yang sudah saya lilit dengan plastik hijau Kita tempelkan dan kita tunggu hingga lemnya mengering Sekarang kita rangkai daun Kita ambil kawat Lalu kita ambil salah satu daun Kita letakkan di bagian atas Dan kita dekatkan Kemudian kita beri lem Lalu kita lilit dengan plastik hijau Nah jangan lupa setiap selesai dililit Kita bakar supaya hasilnya rapi Lalu kita lanjut Daun berikutnya kita letakkan di samping kiri dan kanan Nah ini sudah selesai satu ranting Dan untuk satu tangkai bunga mawar Saya buat dua ranting daun Sekarang kita akan rangkai dengan daunnya Kita beri lem di bagian tangkai Dan kita lilit pakai plastik hijau Setelah dililit boleh dibakar Supaya sisa-sisa plastiknya tidak kelihatan Kita ambil tangkai daun yang pertama Kita dekatkan dengan tangkainya Lalu kita beri lem Dan kita satukan dengan cara melilit pakai plastik hijau Kita ambil tangkai yang kedua Kita letakkan di sebelahnya Caranya juga sama Kita beri lem lalu kita lilit pakai plastik hijau Oke ini sudah selesai Tinggal kita lilit sampai ke bawah Nah hasil akhirnya seperti ini Bunga mawar Warnanya putih mix dengan hitam Semoga kalian suka dengan hasilnya Dan semoga video ini bermanfaat Selamat mencoba di rumah Nah kalau mau dirangkai bunganya Boleh tinggal diperbanyak bunganya Dan dirangkai sesuai selera Oke demikianlah video saya kali ini Dukung terus channel ini Dengan cara klik tombol subscribe Like, komen, dan juga share Terima kasih sudah menonton video saya Dan sampai jumpa lagi Di video saya yang selanjutnya Bye bye